Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang saudara Senang sekali saya Zain Akbar kembali menjumpai anda di program Dialog Kabar Jambi Untuk endisi Jumat 30 Agustus 2024 Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan tetap luar biasa Nah ketika kita membahas tentang anak muda Kabar Jambi ini selalu menghadirkan anak-anak muda berprestasi, hebat Tidak hanya berdampak untuk diri sendiri tetapi juga berdampak untuk masyarakat serta lingkungan Baik yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian dalam bidang keilmuan ataupun juga lingkungan Sehingga memang seluruh anak muda yang ada di provinsi Jambi ini terus berkolaborasi Tidak hanya di provinsi Jambi tetapi juga kolaborasi ini bahkan dilakukan hingga ke mancanegara Nah seperti apa sebenarnya kolaborasi dan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh anak muda provinsi Jambi Serta mungkin nih ada para penonton yang penasaran dan pengen coba juga menjadi pemuda yang bisa bergerak melalui komunitas dan karya Nah sesuai dengan tema kita pada hari ini Yakni pemuda berdampak lewat aksi dan karya Dan untuk membahas tema kita pada hari ini saya sudah kehadiran narasumber yang pertama Ini sudah ada di samping saya Dengan keceriaannya sebenarnya ya bang ini ceria banget ya Komunitasnya juga banyak Kemudian juga agendanya juga banyak yang nanti bisa sharing-sharing bareng Nah kita kenalin dulu ya ini bang Dian Ari Kurnia Harahap Selaku pemuda penggerak yang ada di provinsi Jambi Selamat siang bang Ya selamat siang mas Hazai Sehat bang Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Tadi dari mana nih bang Tadi dari kantor ya beberapa kegiatan Dan seperti biasa ada yang melalui phone ada yang melalui di tempat langsung gitu Ya banyak lah untuk begitu kegiatan gitu ya Jadi memang kalau anak muda ini bahas tentang apa ya istilah pekerjaan yang lain ini harusnya banyak ya bang Harus balance antara pekerjaan Harus balance ya antara pekerjaan dan juga kegiatan Nah nanti kita juga akan bergabung dengan satu narasumber kita lagi Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami serta berbincang nih langsung tanya-tanya dengan narasumber kita yang juga kebetulan nih backgroundnya adalah psikologi Jadi pas banget nih berhubungan dengan isu-isu mental dan juga beberapa komunitasnya juga terkait dengan kesehatan mental ya Nah nanti langsung aja di 0741-66385 atau di 0811-743-3133 Kita ke Bang Ari Bang Ari Apa ya Kalau kata orang Jambi kan harus lebih kenal dalam nih Jadi boleh kenalan lebih lanjut gak sih bang Sebenarnya apa sih latar belakangnya Kemudian pendidikan Dan selama ini akhirnya tertarik Ikut dalam sebuah komunitas dan kegiatan-kegiatan tertentu bang Jadi kalau latar belakang kayak istimewa mungkin Saya takut ketinggian ya Mas Hazed ya Jadi kalau untuk background memang saya menjalani sekolah formal 12 tahun seperti biasanya ya sampai SMA Setelah itu saya kuliah langsung itu dan mengambil jurusan psikologi Nah di jurusan psikologi itulah saya Bisa dibilang katanya orang kalau masuk jurusan psikologi itu tuh rawat jalan Jadi saya disitu rawat jalan Sehingga menemukanlah titik dimana oh ternyata saya harus melakukan saat ini di usia saat ini Selama kuliah juga saya mengikuti banyak sekali komunitas yang bergerak di bidang sosial, masyarakat Dan terutama tertarik pada kesehatan mental Mas Jadi itu lebih ke anak-anak yang kita bergeraknya Terkadang juga dewasa dan ansia Sama seperti Pak Magang Saya juga mendapatkan memang beberapa permasalahan yang berkaitan kompleks tentang manusia Mas Seperti itu Baik ya ini jadi Bang Dian Ari Kurnia Rahab ya Jadi memang salah satu istilahnya individu yang cukup aktif sedari bangku kuliah Kemudian juga hingga saat ini dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya Nah tadi saya udah janji ya saya tidak akan sendirian berbincang atau juga ngobrol Sama narasumber kita yang satu ini ya Tadi sudah sama Bang Ari kemudian sekarang kita sudah kehadiran juga satu narasumber Yang tadi di jalan ya langsung mampir ke sini lagi Nah oke kita akan selamatkan terlebih dahulu Halo Bang Sandi Halo siang Bang Sandi Siang juga Sehat Bang Sandi? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Jadi Bang Sandi ini salah satu pemuda di provinsi Jambi yang juga aktif bergerak dalam komunitas Dan juga menginspirasi anak muda lainnya untuk bisa melakukan hal yang sama Nah tadi kita udah kenalan nih sama Bang Ari Kata Bang Ari ya apa ya sudah aktif memang sedari istilahnya ketika bahas psikologi ya jadinya rawat jalan katanya tadi ya Akhirnya membantu juga masyarakat lain untuk sama-sama apa ya menjaga kesehatan mental Nah kalau Bang Sandi nih Bang Sandi boleh kenal lebih lanjut gak? Bang Sandi backgroundnya apa? Kemudian aktivitas dan kesibukannya sepertinya aktif juga nih di beberapa organisasi atau komunitas Boleh Bang? Baik siang perkenalkan saya Sandi Budaya Lambang Saya disini sebagai saya aktif di organisasi mahasiswa Yaitu di lembaga persi mahasiswa yang namanya Patrotik itu di Universitas Batanghari Disitu kami fokus dalam bagian pemberitaan kampus Bang Pemberitaan kampus dan juga disitu juga tempat belajar teman-teman sebenarnya Untuk yang ingin tahu bagaimana dunia jurnalistik itu bekerja Wah baik, ini anak muda yang aktif juga sebagai jurnalistik ya Jadi suka apa istilahnya memberikan informasi sesama anak muda ya Karena memang ketika kita membahas sebuah informasi Kalau dibahas secara misalnya yang lebih tua menyampaikan informasi kadang gak efektif ya Malah peer ya atau teman sebaya ya lebih enak nih tulisannya dan lain-lain Nah tadi Bang Ari juga sudah menyampaikan nih bahwasannya sudah mulai aktif dan lain-lain Nah ketika di kegiatan mahasiswa berarti saat itu berkuliah juga sudah aktif di komunitas Boleh cerita gak Bang komunitas apa saat itu dan fokusnya serta hal-hal lainnya seperti apa? Ya jadi pertama kali itu ketika saya masuk kuliah gitu kan Saya diajak pertama kali sebagai volunteer mas Karena ada jenjang Volunteer itu di salah satu komunitas yang waktu itu komunitas kampung pinter Indonesia Yang ada desa pengabdiannya di kota Jambi tapi daerahnya tersebut daerah yang menurut saya kok kurang tersentuh ya berbeda ya kalternya gitu Kenapa? Karena disitu ternyata anak-anak disana mudah terpapar dengan perilaku beresiko gitu Seperti etika, norma dan sebagainya itu tuh ya bisa dibilang sangat minus ya mas ya gitu kan untuk setara anak-anak seperti itu Nah kemudian saya bergabung dengan teman-teman psikologi lainnya dan kebetulan juga dosen saya foundernya gitu Dan saya tertarik nih oh ternyata tantangan tersendiri ketika kita Kita udah tahu nih norma-norma yang bisa mengatur hidup kita Kenapa kita hanya menikmati sendiri gitu kan Nah dan ternyata ketika kita memberitahu ke anak-anak Melalui bukan mengajar ya mas tapi bermain sambil belajar gitu Nah disitu kayak oh ternyata ada loh yang kita bisa berikan dampak kepada anak-anak generasi penerus bangsa Mulai dari pertama misalnya ngomong kotornya berkurang gitu ya Terus yang gak bisa bahasa Inggris dengan fun mereka mempraktekkan bahasa Inggris gitu Dari hal-hal yang sederhana gitu ya Hal-hal yang sederhana gitu mas Jadi hal itulah yang bikin kita tuh kayak memiliki feeling apa ya Feeling so good kepuasan tersendiri ketika kita memberikan dampak kepada orang banyak gitu mas Berarti ini satu area yang ketika saat itu memang dikembangkan ya Bersama-sama Dan terus di follow up atau ada perubahan seperti apa sejauh ini mas Kalau untuk perubahan terakhir yang saya follow up itu ketika sebelum covid ya mas Jadi memang pandemi kemarin itu yang membuat anak-anak itu ada yang merantau dan sebagainya Tapi saya masih ada chattingan sama mereka, dialog sama mereka Dan sekarang alhamdulillahnya mereka itu bekerja Walaupun mereka keluar kota, mereka orientasinya bekerja gitu mas Jadi gak terpapar perilaku beresiko lah Baik-baik, ini berarti satu zona atau red zone ya seperti itu yang sama-sama dikembangkan oleh komunitas ini Sehingga memang teman-temannya bisa berfungsi kembali secara sosial Nah kalau ke Bang Sandi, tadi Bang Sandi membahas tentang jurnalistik Kenapa nih akhirnya tertarik dengan jurnalistik? Bagaimana dampaknya bisa membantu masyarakat secara umum? Mungkin kita berbicara di awal ya, awalnya memang saya gak ada ketertarikan Sebelum tahu ya bagaimana dunia jurnalistik itu bekerja Karena saya berpikir bahwa dunia jurnalistik kan sulit banyak menulis Kita harus memahami banyak hal gitu Ternyata pada saat saya awal masuk di patriotik sendiri Jadi disitu saya banyak belajar ibaratnya bahwa dunia jurnalistik ini asik Dimana kita bisa mengetahui hal-hal yang sebenarnya kita tuh abai terhadap itu Padahal itu hal kecil dan kita merasa abai Jadi pas saya pelajari lagi, eh ternyata asik loh ini Dan juga mungkin di jurnalistik ini kita juga bisa belajar kayak Ya berbicara dengan orang banyak gitu kan Kita jadi bisa memahami bagaimana berkomunikasi dengan orang banyak Dan juga bisa juga bagaimana cara menulis dan juga hobi membaca Dari jurnalistik juga ada hobi membaca Karena ya kalau kita sebagai orang yang menulis juga kan Itu biasanya harus banyak kosa kata yang kita harus tahu gitu Baik, berarti membantu ya hal-hal kecil Misalnya ini apa nih bang, dari hal-hal kecil yang maksudnya Tadi kan abang nyampaikan ada hal-hal kecil yang kita bisa perhatikan melalui jurnalistik Contohnya seperti apa tuh bang? Seperti halnya ada kita melihat Awalnya kan saya kurang suka menulis memang Hal kecil yang saya membuat diari Hal kecil seperti itu Barangnya kita bisa melihat bagaimana sih Aku di masa lalu dengan menulis diari tersebut Padahal dulu saya juga nggak suka menulis diari Dan sekarang saya kayak mencoba untuk menulis diari Itu melalui jurnalistik bang Kayak bagaimana cara menulis gitu Kayak kosa kata yang ingin saya sampaikan di dalam buku Padahal menurut saya itu hal kecil Tapi ketika saya tulis, dampaknya besar Saya bisa belajar banyak dari diari yang saya buat dulu Wah baik-baik, ini jadi seperti self-journal ya Melihat kita di masa yang sebelumnya Kemudian dibandingkan dengan saat ini Dan apa saja sih perkembangan yang sudah kita dapatkan Wah ini tips yang menarik nih untuk para penonton juga ya Ketika ingin melihat bagaimana kondisi diri Sehingga memang bisa menjadi apa istilahnya Melihat kondisi diri saat itu Dan perubahan signifikan seperti apa Sehingga kita tidak gampang menyerah salah satunya ya Dan belajar banyak hal Nah kita ke Bang Ari Bang Ari tadi sudah mendengarkan juga Salah satu apa ya Fungsi ini anak muda harus bisa berdampak minimal Dengan diri sendiri Ya seperti itu Nah kalau melihat situasi saat ini Anak muda yang ada di profesi Jabi Seperti apa? Keinginan untuk istilahnya mengenal diri lebih jauh deh Sebelum berdampak orang lain Jadi tepat sekali ya Mas Hazat ya untuk bertanya Jadi saat ini Setelah saya melalui yang kemarin di masa kuliah komunitas kepada anak-anak Nah saat ini saya aktif di salah satu organisasi yang menurut saya ini unik Mas Kenapa? Karena memang kalau dari visi dan visi komunitasnya ini sendiri Nama komunitasnya ini CENIKIO Nah CENIKIO ini memang kita Kalau dibilang absurd enggak Tapi tujuannya jelas gitu Kayak kita ingin menggapai sesuatu di masa depan Tapi kita harus selesai dulu dengan diri kita Gitu loh Mas Kenapa? Kita harus selesai dengan diri kita Supaya apa? Supaya di perjalanan masa depan itu Kita bisa memberikan dampak kepada orang banyak Jadi kita bukan hanya sendirian Kita juga bisa mengajak orang-orang sekitar kita Seperti Kami di CENIKIO itu Ada anak-anak yang sudah keren-keren banget Mas Tapi ternyata dia hanya menikmatinya untuk diri sendiri Sedangkan kita Itu bisa lu berpeluang Ketika ilmu kita itu lebih luas Lebih banyak Nah pemuda Indonesia kan bergerak sendiri Itu rasanya mustahil lah Mas Untuk bisa membantu kontribusi kepada negara Gitu ya Nah sedangkan kalau kita bersama-sama Saya yakin itu pasti bisa Nah CENIKIO ini Bergerak Dia memang untuk menyelesaikan dulu Orang-orang pemuda-pemuda yang punya Mimpi tinggi Tujuan baik Tapi selesai dulu dengan urusannya Masing-masing balik lagi ke Mental health-nya harus selesai Terus juga list dreams-nya ada atau enggak Jadi planning-nya itu harus tepat gitu Mas Terancang Wah jadi memang Apa ya tadi Poin yang paling penting Mengenal dulu ya Mengenal diri Ketika sudah tahu mengenal diri Apa saja yang akan kita lakukan Dan kita targetkan Ia akan mudah gitu ya Ini salah satu komunitas yang menarik ya Nanti kita akan perdalam lagi Apa saja sih yang sudah dilakukan Dan model pekarya yang sudah diberikan Kepada masyarakat sejauh apa Nah Kalau Bang Daniel selain Bang Sandi ya Bang Sandi tadi selain apa Istilahnya membuat Jurnalisti Kemudian komunitas jurnalisti Ada komunitas lain enggak Bang Yang memang ini Membantu masyarakat secara luas Bang Mungkin Untuk komunitas lain Sama kayak Bang Adi Kami juga Tergabung dalam Cendikio Dan ini merupakan juga Hal baru Pak saya Bang Tergabung dalam Makanya Bang Adi tadi bilang bahwa Komunitas ini absurd Tapi tujuannya jelas Dan juga Ternyata bahwa Mengenali diri sendiri Itu sangat penting Seperti halnya saya juga Banyak belajar di Cendikio Bagaimana saya ternyata Belum selesai Ada hal-hal yang belum selesai Di diri saya Dan itu terselesaikan di Cendikio Dan Menurut saya komunitas ini Juga Tergabung dari banyak Background yang berbeda Itu menyatukan Kayak Ya keren Kalau organisasi Cendikio ini Bang Wah baik Berarti istilahnya Yang membantu juga ya Melihat apa saja Yang menjadi potensi diri Nah Selain Cendikio Dulu memang sudah tertarik Atau memang ada Kegiatan gak Prestasi-prestasi lain nih Kalau dari Bang Sandi Kalau untuk prestasi Mungkin Mungkin dari SD juga Suka Memang suka Bahasa Inggris kan Bang Dari SD sudah pernah juga Juara Kayak Pedato Bahasa Inggris Juga olahraga Hobinya dulu Badminton Tapi kalau untuk organisasi Itu komunitas Sebenarnya saya SD SMP SMA itu Kayak Orang yang gak terlalu peduli Dengan organisasi Kayak OSIS Atau apapun gitu Cuman pada saat di kampus Ya masuk dalam PR mahasiswa Dan juga disitulah Mulai saya kayak Wah ternyata Organisasi itu asik ya Kayak Kita juga memahami Banyak hal Kosa kata Dan juga kita gak Jadi orang yang Peduli dengan diri kita sendiri Kita juga peduli Dengan lingkungan sekitar Wah ini yang menarik ya Jadi istilahnya Mengenal lagi Lebih lanjut Ketika memang Awalnya tidak Apa ya Tidak signifikan Ingin menjadikan Sebuah komunitas Atau organisasi ini Sebagai wahana Untuk belajar Tapi ketika berkuliah Tidak ada kata terlambat Seperti itu ya Yang penting kita Mau mencoba Yang penting kita Mau melakukan Seperti itu ya Nah kalau Bang Hari Tadi dengar cerita Dari Bang Sandi Dan yang lain Apakah memang Apa ya Untuk anak-anak muda Di luar sana Apakah ada kata terlambat Kalau ingin gabung komunitas Apakah ada batasan gak sih Kalau kita mau gabung komunitas Dan berdampak gitu Bang Kalau dibilang batasan Tentunya tidak ya Karena apa Salah satu penemu Pengusaha sukses Danya memulai sukses Dan dapat usia suksesnya Di usia 63 tahun Mungkin pernah dengar Kisah tentang itu Nah jadi saya berpikir Di saat usia saya Sekarang ini sudah Tidak muda lagi Atau sedang berada Di fase quarter life crisis Kalau kata orang Nah saya disini Malah makin semangat Dulu zaman kuliah Saya belum berani Untuk ikut lomba Untuk ikut Tampil di depan umum Tapi ternyata Seiring berjalannya waktu Makin banyak ketemu orang baru Makin banyak ketemu orang-orang keren Orang-orang hebat Saya banyak belajar Oh ternyata mereka hebat dan keren itu Bukan melalui langsung Achieve seperti itu Mereka melalui yang namanya Proses Proses yang sakit Yang susah Yang gimana ya Sehingga mereka terbangun Nah kenapa saya tidak Untuk seperti itu Melalui proses-proses yang beda Mungkin Bentuk yang beda Saya bisa Membangun diri saya sendiri Nah alangkah lebih baiknya Ketika kita sudah terbangun Kita juga bisa memberikan Ke orang lain Balik lagi Niatnya kalau kita semakin luas Nah jalan kita akan Semakin dipermudah Wah baik nih Ini tadi ya Kita garis bawahi dulu Nanti kita akan perdalam lagi Salah satu kalimat Yang sering muncul Ketika kita ingin berdampak Dan bergerak Adalah meng-compare diri kita Dengan lingkungan Atau orang lain Saya sudah berdampak Atau tidak sih Kemudian tidak mau ngambil langkah Karena ada istilah sekarang itu Insecurity Nah nanti kita akan Perdalam lebih lanjut nih Pas banget dengan Dua narasumber kita Masih penasaran dengan Apa saja yang akan kita bahas Terkait dengan pemuda Berkarya dan juga bergerak Usai jeda kami Masa akan kembali Tetap di Dialog Kabar Jambi Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi Dan pembahasan kita Masih terkait dengan Pemuda bergerak Berdampak lewat aksi Dan juga karya Dan tadi kita sudah Berbincang di segmen pertama Bahwa ada beberapa Keyword penting nih Salah satunya tadi Sebelum jeda Kita membahas terkait dengan Kenapa kita suka Atau mudah sekali Untuk meng-compare diri kita Atau istilahnya juga Akhirnya berujung-ujung Insecurity Karena akhirnya Membandingkan pencapaian Orang lain dan diri kita Ini sebenarnya Seperti apa sih Berdamai dan juga Pengen bergerak Jangan sampai Membandingkan-membandingkan Nah kalau dari Bang Sandi Melihat kita Sebagai anak muda Yang pengen bergerak Harus melihat orang lain dulu Atau meng-compare diri Ini seperti apa Bang Mungkin Kalau disitu Sebenarnya pengaruh dari Geja juga ada Terhadap Insecurity yang Mungkin kita dapatkan Misalnya kita melihat Suatu figur Dan kita Dan kita melihat itu Sebagai Kita tanpa melihat proses Dari figur itu Sehingga kita melihat Wih keren ya Tapi kan kita gak tahu Bagaimana Proses yang dilalui Dari figur itu Sehingga muncul lah Eh bisa gak ya Aku seperti dia Tanpa kita melihat proses Yang ada di belakang Dari si figur ini Mungkin itu bisa meminculkan Kayak Insecurity kita sendiri Sebenarnya Kita sudah melalui Proses itu Cuman Kita menganggap bahwa Eh sampai gak ya Kita dalam Suatu Tujuan Dari yang ingin kita Seperti orang ini Sebenarnya Gak apa-apa Kayak Fanatisme yang berlebihan Jadinya Gak apa-apa Kita mengidolakan Satu orang Tapi Jangan Melihat Akhirnya Tapi lihat bagaimana Proses orang itu Bisa sampai di Tujuan yang Dia inginkan Menurut saya Sebagai pemuda Juga saya kan Saya melihat Orang itu Dari prosesnya Bukan dari bagaimana Apa jabatannya Tapi bagaimana Proses dia ingin mencapai Suatu jabatan itu Itu yang saya lihat banget Sehingga Mungkin insecurity saya Mungkin bisa saya kurangi Yang namanya Insecurity Itu kan Bukan selalu Negatif kan Bisa menjadi positif Untuk memacu diri Insecurity itu Tadi Wah baik Berarti ya Kata kuncinya Jangan sampai kita Melihat hanya hasil Tapi harus melihat proses Perjuangan orang tersebut Sehingga Jangan sampai kita melihat Wah dia sudah sejauh ini Tapi saya masih segini Tapi prosesnya Yang dia sampai segitu pun Juga sulit Benar-benar Nah kalau Bang Ari Gimana Bang Melihat ketika individu Yang mungkin Ketika ingin bergerak Dan berdampak Terkait dengan komunitas Ataupun hal-hal lain Dan prestasi ya Misalnya Ini harus compare dulu Dengan pencapaian orang lain Atau akhirnya Nggak maju Malah mundur Seperti apa deh Bang? Jadi kalau Sepakat dengan Mas Andi tadi Bahwa ketika kita Meng compare ya Mas Hazat ya Meng compare diri kita Dengan orang lain Itu bergantung lagi Pada respons diri kita Contoh respons yang Yang nggak baik itu adalah Respons negatif tentunya Seperti Kita sudah meng compare diri kita Dengan dia Malah kita mundur Atau malah kita Membungkam gitu Contoh Oh dia bisa untuk tampil Di ajang-ajang Pemilihan Apa gitu Misalnya Abu Jang Kadis gitu ya Terus Ah nggak usah lah Aku pasti nggak bisa Atau aku nggak ini Nggak ini Nggak ini Nggak ini Gitu kan Jadi itu hal-hal yang Menurutku Waktu itu kayak Aku pernah loh melalui Posisi itu Mas Ternyata setelah Keluar dari zona yang namanya Menurutku zona toksik Untuk diriku sendiri Aku coba untuk ikuti Satu perlombaan Walaupun Balik lagi Mas Saya ikut waktu itu Di salah satu Ajang pertukaran pemuda Kenapa saya nggak ikut diri Usia kuliah Padahal itu sudah buka Di usia kuliah Karena apa Saya masih insecure Insecure Nah ketika saya Ikuti di usia Sudah 20 ke atas Gitu ya Mas Oh I can do that Kayak aku bisa loh Aku bisa loh Masih satu circle Dengan mereka Aku masih bisa Ternyata yang berbicara apa Nilai Nilai diri setiap orang Masing-masing Dan kita nggak perlu Untuk mengukur nilai dia Lebih tinggi Nilai kita Nggak Karena kita ada nilai Individual masing-masing Yang menurutku Itu sangat berharga Baik itu Mungkin dia nggak berharga Di sini Dia akan berharga di sini Tandanya apa Kita akan berharga Di tempat yang tepat Nah tinggal kita nih Mau nentuin Kita ini value-nya Mau setinggi mana Berarti kita harus Banyak proses untuk Menaikkan value itu tersebut Gitu loh Mas Jadi Kalau sekarang sih Kita berbicara tentang Wellbeing gitu ya Bagaimana wellbeing gitu Nah hal-hal itu Memang nggak mudah Untuk beberapa orang gitu ya Tapi Balik lagi itulah Fungsinya Ada yang namanya Komunitas Ada yang namanya Orang-orang keren Di sekeliling kita Itu sebagai inspirasi Untuk kita Kita bisa banyak sharing Dengan mereka Kita bisa banyak Bertukar pikiran Yang menurutku Menghabiskan waktu Dengan ilmu Yang didapatkan dari dia Itu tuh Salah satu hal-hal Yang menurutku Sangat penting Dilakukan pemuda sekarang Seperti saya Saya mungkin Lebih tua ya Dibanding Mas Hazit gitu ya Ataupun adik-adik lainnya Tapi saya sekarang Kok masih semangat Jiwa muda saya Untuk melanjutkan S2 Terus tuh Ikut komunitas Untuk mencari beasiswa Seperti itu Dan sebagainya Saya masih sangat suka Dan aktif Bahkan kalau ada Perlombaan lagi pun Saya akan tetap ikut Baik ya Intinya jangan sampai Membatasi diri Jangan sampai kita Hanya melihat Segala sesuatu itu Dari sudut pandangnya kita Sehingga kita takut Untuk mencoba Berarti sudah pernah ikut Pertukaran pemuda antar negara Kalau pertukarannya Lombanya pernah Tapi kan untuk delegasinya Waktu itu belum Mas Masuklah waktu itu Di juara empat Alhamdulillah Pertama kali percobaan Pertama kali percobaan Sudah juara empat Dan negara tujuannya Waktu itu kemana Waktu itu negara tujuannya Australia, Singapura Wah luar biasa ya Jadi ini kita akan Dengarkan cerita Lebih lanjut Nanti apa saja sih Program-program Pernah diikuti Dan prestasi lainnya Karena di sisi lain juga Tadi kabarnya kan Mau mempersiapkan diri juga Untuk Apa istilah Mendapatkan beberapa Beasiswa yang juga Ini dilihat dari komunitas ya Salah satunya Salah satunya Iya benar Nah kalau tadi Bang Sandi Sudah cerita nih Terkait dengan Kita tidak boleh nih Meng-compare diri kita Kalau Bang Sandi Tadi sudah sedikit sih Sudah menyampaikan Saya pengen lebih lanjut nih Ada nggak tips and trick nih Untuk teman-teman di rumah Gimana sih caranya Kita bisa mengetahui Diri kita ini layak Dan harus mencoba Dan berdamai nih Dengan insecurity Mungkin Yang harus kita tahu itu Apa yang ingin kita perbuat Dan start with why Itu juga salah satu Dari program Cendiki Start with why Bagaimana kita mengenali Apa-apa Kenapa kita harus bergerak Gitu Kita cari sebuah Alasan Ataupun sebuah Tujuan yang ingin kita capai Sehingga itu mungkin bisa Memacu kita Untuk mendapatkan Apa yang kita inginkan Cari goalsnya dulu Apa yang kita inginkan Jangan kayak kita Menjadi orang yang Tidak Mempunyai Sebuah tujuan Itu Seperti Apa ya Sebenarnya manusia itu Terlahir Pasti memiliki sebuah tujuan Terlahir Ke dunia pasti Ada Maksud dan tujuan tertentu Bagi saya Saya memacu diri saya Untuk bergerak itu Ya karena Apa yang saya dapatkan Kalau saya di rumah Gitu Kalau misalnya Ada yang kita dapatkan di rumah Atau kita ada pekerjaan yang di rumah Yang nggak apa-apa Tapi apa Perkembangan yang aku dapatkan di rumah Itu kan Nggak ada kan Karena saya nggak ada pekerjaan di rumah Jadi kayak Bergabung di komunitas juga Ketemu Bang Adi Dan sebab Banyak orang Itu kayak Wah orang ini keren-keren loh Secara Bagaimana mereka Memandang suatu Suatu permasalahan Bagaimana Bagaimana mereka Memanage diri mereka Sehingga mereka menjadi Orang yang seperti sekarang Bagaimana mereka Bisa mempunyai pola pikiran Seperti sekarang Kita bisa memulai itu dari Perbaiki lingkungan sekitar Gitu Lingkungan itu sangat Berdampak Sebenarnya kepada diri kita Bagaimana Nanti kita ke depannya Bagaimana kita Bisa menjadi orang yang berbeda Dengan lingkungan yang berbeda Itu Suatu hal yang Harusnya anak muda Sekarang Harus tahu bagaimana Lingkungan yang baik Untuk diri kita Sebenarnya Semua Dimulai dari Start with why Itulah bagian dari Program yang Akan cindikyo buat nanti Wah baik Jadi Istilahnya kemampuan Beradaptasi ya Kita dituntut di lingkungan Harus bisa berdinamika Nah kalau misalnya Membahas tadi Bang Mungkin ada beberapa Istilah Anak-anak baru ya Anak-anak yang sekarang bilang Aku ini kayaknya introvert deh Aku ini kayaknya extrovert deh Akhirnya susah untuk Menggabung gitu ya Dengan komunitas dan yang lain Nah ini seperti apa Sebenarnya Bang Kalau tadi membahas tentang Start with why tadi Jadi saya Mungkin Mas Aja juga sering mendengar itu Jadi Justifikasi Diagnosa diri sendiri itu Sekarang sedang trend Makanya Saya itu selalu Agak sedikit gaplok gitu ya Kamu Kamu belum ke profesional Kamu belum tahu Simptom-simptom apa Kali di psikologi gitu ya Kok kamu bisa diagnosa gitu kan Sedangkan kami aja Harus meng-reset Harus ada Apa observasinya dulu Harus ada Ya bagaimacem lah Trik-triknya gitu ya Untuk bisa melihat Oh ini orang Ada butuh pertolongan Ada butuh pertolongan profesional Gitu ya Mas Aja Sekarang banyak banget Generasi ya Mungkin balik lagi ya Karena mudah mendapatkan informasi Dari teknologi saat ini gitu ya Sehingga itu menjadi Sebuah trend gitu Padahal kalau di dalam Kelemuan psikologi sendiri Mas Aja ya Ketika orang sedang Meng-apa Diagnosa dirinya sendiri Itu malah Mendoktrin secara Tidak langsung kan bahaya Gitu ya Nah itulah Fungsinya kenapa Terkadang kita perlu Cerdas dan Memfilterisasi Hal-hal informasi Apa yang masuk Kita harus riset terlebih dahulu Apakah itu benar Atau enggak gitu kan Karena faktanya memang Banyak sekali Pemuda-pemuda Indonesia Yang bisa kemakan hoax FOMO Akan suatu hal Hal-hal itu kan Menurut saya kayak Oh ternyata Kualitas dari Pemuda-pemuda kita nih Masih perlu ditingkatkan lagi nih Dalam memfilter informasi Dalam mengembangkan diri Dan sebagainya-sebagainya Hal itulah Yang menjadi Menurut saya Kalau kita tidak Memberikan dampak nih Kepada orang-orang Yang ternyata Keliru dalam memilih Jalan arah Pemikirannya Siapa yang akan Menolongnya Kita bisa Kita tahu Yaudah Yuk kita bergerak Jadi kayak Saya ketemu pun Sama Mas Andi Ini kan baru ya Mas Ketemu Di satu komunitas Kebetulan saya ada di Komunitas Cendikyo juga Nah disitu Emang kami memberikan Tentang bagaimana Melewati quarter life crisis Bagaimana tentang mental health Terus bagaimana tentang Aware tentang diri Jadi kita Diri kita dulu Ini orang-orang Cendikyo dulu Yang selesai Baru kita bisa berdampak Secara luas Tapi kita sudah buka Untuk umum Kayak seminar-seminar Itu terbuka untuk umum Dan gratis pastinya Ini yang menarik ya Jadi anak muda Sudah tahu nih poin-poinnya Tadi salah satunya Isu kesehatan mental Kayak dengan Kita ternyata gak boleh ya Mendiagnosis diri kita sendiri ya Kalau mendiagnosis diri kita sendiri Tadi kata Bang Ari Itu bisa berdampak Lebih serius Harus ada bantuan profesional Jadi kalau misalnya Ada saya misalnya Saya kesulitan nih Untuk beradaptasi Apakah saya orang introvert Atau sebenarnya Bukan introvertnya Bang Introvert-extrovert Itu harus di assessment dulu Di assessment dulu ya berarti ya Harus di assessment dulu Jadi harus di assessment dulu ya Jadi jangan sampai kita Langsung membuat assessment tadi ya Atau juga langsung Membahas Oh saya seperti ini Nah baik Tadi kita juga mendengar nih Kemampuan beradaptasi Dan mengenal lingkungan yang baru Memang menjadi tuntutan Untuk saat ini Apalagi Indonesia Semenjak Apa ya Kemajuan yang sudah Memang signifikan Kemudian Beberapa waktu lagi Kita akan menghadapi bonus Demografi 2045 Atau Indonesia Mas seperti itu Nah bagaimana nih Sebenarnya kalau Bang Sadi melihat Persiapan anak muda Terkait dengan kemampuan Beradaptasi dengan perubahan Yang begitu cepat saat ini Mungkin kalau kita lihat sekarang Bagaimana yang kata Bang Ari tadi Mereka harus sanggup Untuk memfilter Dari Dengan banyaknya Informasi yang mereka dapatkan Yang kita tahu bahwa Berjuta informasi Berputar dalam setiap detiknya Jadi Ada hal informasi Informasi yang Seharusnya kita filter Untuk Ini Bisa nih Kayak ada Jangan sampai terpekan hoax Dan juga kita jangan Yang namanya itu Cuma ikut-ikutan Untuk mengintau Tapi tidak kita dalami Karena Yang namanya Cuma Setengah-setengah itu kan Bahaya untuk diri kita sendiri juga Untuk melihat Sekarang Saya melihat juga Bahwa anak muda sekarang itu Banyak Terlalu banyak Bermain HP Mungkin di Dalam sehari Mungkin bisa 16 jam Atau 9 jam Termasuk saya sendiri lah Itu Di HP saya mungkin Hidup itu 7 jam Berapa menit Dan itu Sebenarnya Terlalu banyak informasi Jadi sehingga Otak itu Tidak nyanggup Menyerap Informasi itu Buat Kita jadi Tidak tahu lagi Arahnya mau kemana Saking informasi itu Saking banyak Tidak tahu lagi Arahnya mau kemana Baik Berarti Ini apa istilahnya Kemajuan teknologi Yang juga Memberikan informasi Yang harus difilterisasi Karena belum tentu Semua informasi yang kita terima Benar Kalau Bang Ari Ngelihat ya Anak muda sekarang Bagaimana ini Kemampuan untuk Memfilterisasi Atau adaptif entry Tidak ketika kita melihat Ternyata informasi ini Ternyata informasi ini Bahkan lebih didengar Ketika sesama teman-teman sendiri Peer Peer Conselor Misalnya ada kegiatan dulu Saya pernah juga jadi Peer Conselor Nah hal itulah memang Harusnya saat ini Dikembangkan Untuk Memfiltrisasi Filtrisasi hal-hal tersebut Jadi Kita tuh tidak Tergerus Misalnya udah 80% Yang kayak gitu Yaudah lah Biarin kan bisa jadi 100% Nah ketika 20% ini Itu tandanya masih ada harapan Mas Untuk membantu Mengurangi level Angka tersebut Sehingga apa Pemuda-pemuda Yang Oh misalnya dia Melalui gadgetnya Aktif banget kan dia mas ya Yaudah kita coba Bergerak di dunia media sosial Sekali mungkin di swipe Kedua cari Pengemasan Penyampaiannya Informasinya itu Dengan mungkin Games Ataupun perlombaan Atau apa Sehingga yang menarik Perhatian gitu ya Karena Atensi ini kan kita Sebenarnya Tentatif ya mas Bagaimana tergantung Orang meresponnya Sehingga kita harus Memang kreatif Dan cerdas Mengelola Informasi-informasi tersebut Supaya sampai gitu Atau Anak-anak sekarang pada Senang yang namanya Dengan influencer gitu ya Yaudah kita coba Cari relasi Ke influencer tersebut Gitu kan Bagaimana dia bisa Men-influence salah satunya Bukan hanya kuliner Bukan hanya ini Gitu kan Itu sudah bagus Nah bergerak Untuk Kepemudaan gitu Ya kayak Oh dia influencer Tapi dia tetap juga loh Bergerak Dia tetap juga loh ini Hal itu kan salah satu Upaya-upaya Yang seharusnya Pemuda saat ini lakukan Dan sudah ada kok mas Yang sudah melakukannya Oh baik Berarti Ini sudah tahu tadi ya Salah-salah Apa ya Target yang juga Dijadikan sebuah Apa ya Gerakan dari komunitas Di media sosial Ketika tahu Remaja atau anak muda Ini suka Istilahnya swipe gitu ya Akhirnya mengisi Konten-konten yang bisa Istilahnya masuk lah Sedikit gitu ya Kemudian juga membantu Apa istilahnya Menumbuhkan role model Gitu ya Nah kalau Kita melihat tentang Role model dan sosok Seperti apa Akhirnya bisa memotivasi Dan yang lain Kalau untuk melihat Anak muda Menginspirasi anak muda Apakah memang sudah Sangat signifikan Ditemukan saat ini Apakah masih jauh Dari kata sepurna Bang Sandi Ya kalau kita berbicara Sempurna Sepertinya gak ada yang sepurna Tapi kalau saya melihat Bahwa sudah mulai Anak muda Sudah mulai banyak bergerak Terkait menginfluensi Anak-anak muda yang lain Yang mungkin yang Belum tergerak hatinya Untuk melakukan itu Saya melihat juga sudah Anak muda sekarang itu Sudah juga dalam Proses yang ingin berkembang Maksudnya saya itu Mereka sudah mulai Kayak terhadap Kesehatan mental Mereka sudah mulai peduli Gitu nah Tentang kesehatan Just money Kita juga sering Dimana anak-anak muda sekarang Juga mulai peduli Dengan diri mereka Tentang kesehatan mereka Dan juga Ya saya melihat juga Influenser-influenser sekarang Banyak juga Anak muda yang mulai Memberikan sebuah informasi Untuk Publik Bahwa Banyak hal yang Harus kita lakukan Sebagai anak muda Kedepannya Baik Berarti memang Sebalik lagi Kalau memang ada keinginan Untuk berdampak Siapa saja bisa Di luar yang bersangkutan Memang influencer Atau punya kemampuan lebih Ataupun tidak Karena yang paling penting itu Bukan kita menunggu orang Untuk bergerak Tapi kita yang harusnya bergerak Nah kita Masih akan lanjut Saudara Usai Jeddah Masih akan kembali Dengan dua narasumber kita Terkait dengan bagaimana Pemuda ini bisa bergerak Lewat aksi dan juga nyata Usai Jeddah Kami bisa akan kembali Tetap di Dialog Kabar Jambi Ya terima kasih saudara Kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi Dan tadi kita masih Membahas tentang bagaimana Anak muda ini Mampu bergerak Lewat aksinya yang nyata Nah untuk pemirsa Atau saudara yang bergabung Dan langsung berbincang Dengan narasumber kita Pada hari ini Langsung saja di 0741-66385 Atau di 0811-743-3133 Dan kita lanjut lagi nih Tadi kan kita sudah mendengar nih Di segmen satu Di segmen kedua Bahwa Bang Ari Sama Bang Sandi ini Merupakan individu yang aktif juga Di lain sisi Berkerja Kalau Bang Ari ya Kemudian Bang Sandi juga Berkuliah Gimana sih cara mengatur waktunya Karena kan sering dimuncul kalimat kan Anak-anak muda sekarang Kamu gak capek ya Gitu loh Apa kamu gak capek loh Setiap hari ada kegiatan terus Nah gimana sebenarnya Bang Ketika manajemen waktu itu Penting untuk kanan muda saat ini Nah ini Bang Ari dulu ya Oke Kalau Manajemen kalau dibilang Nanti yang saya jabarkan ini Adalah yang paling perfect Enggak ya pasti Saya sekarang bekerja Bekerja di salah satu perusahaan Di Jambi Kerja Komunitas Terus bagaimana kegiatan Itu Sejauh ini Fine-fine aja Sekalipun ada yang bertabrakan Pasti saya menggunakan skala prioritas Skala prioritas Misalkan kalau itu pekerjaan Pasti saya mengutamakan Pekerjaan terlebih dahulu Gitu ya Karena Balik lagi Kita ada kewajiban Kita sudah dibayar Gitu ya Gitu kan Untuk melaksanakan tugas kita dengan baik Nah komunitas ini Biasanya saya akan Menggunakan komunikasi efektif Nah contohnya seperti apa Supaya kita tidak dinilai Semena-mena ya Jadi kita membicarakannya Maaf banget Nah kalimat maaf Karena kan banyak orang yang Sorry banget Ya aku gini Setelah itu selesai Gak ada klarifikasi Gitu kan Sedangkan misalkan Dua posisi saya sering kayak gitu Ini saya dibutuhkan Ini saya dibutuhkan Balik lagi Mana yang lebih duluan Balik lagi Mana yang lebih Berdampak Berprioritas Gitu kan Jadi Sejauh ini manajemen saya sih Oke antara kerja Komunitas Istirahat Gitu ya Karena istirahat juga penting Mas Nanti kalau dibilang gak capek Honestly kadang capek Gitu ya Kadang-kadang capek Tapi balik lagi Kalau capek-capek Sampai rumah kita Masih main gadget Itu kan malah bikin Apa ya Istirahat kita Mungkin kita bisa Apa Baring-baring gitu ya Tidur-tiduran Tapi otak kita kan Bekerja terus Nah sebenarnya Yang bikin capek itu kan Adalah kita berpikir Mengelola Mengelola Kalau fisik mah Itu ketika kita rebar Itu oke gitu Yang bikin capek itu kan Pikiran kita masih melayang-layang Sana-sini Belum selesai Nah jadi apa Release dulu Semuanya selesai Baru kita istirahat Kayak gitu Jadi Kalau istirahat kita itu Tidurnya oke Terus tuh pikirnya juga tenang Nah besoknya relax lagi Nah hal itulah Yang sedang saya coba terapkan Sampai saat ini juga Untuk memberikan Afirmasi positif Evaluasi sebelum tidur Gitu ya Apa sih Kayak Afirmasi positifnya Makasih ya hari ini Sudah berdampak Kayak gitu Saya Selalu ngucapin ke diri saya Makasih hari ini Maaf ya hari ini Aku udah ngelakuin Ya keburukan apa Gitu hal-hal Kayak itu Menurutku Salah satu yang membuatku Untuk tenang Dan merilis emosi Pada hari itu Sehingga besok Newcomers gitu Fresh gitu Lebih apa ya Menjadi sesuatu yang baru lagi Iya benar Berarti paling penting itu Ada mengucapkan terima kasih Pada diri Pertanyaannya udah Ngucapin makasih gak Sama diri hari ini Kalau nunggu orang Untuk ngucapin makasih Gak ada Kita harus ngucapin makasih Sama diri Terima kasih diri Sudah bertahan Baik Nah kalau Bang Sandi Bagaimana di manajemen waktu Di tengah kesibukannya Yang tadi juga berkuliah Aktif di Istilahnya komunitas yang Terkait jurnalistik Kemudian juga Salah satu komunitas yang Bergerak di pemudaan Dan lain-lain Seperti apa manajemennya Mungkin Saya masih kuliah juga Sekarang lagi skripsian Sekarang lagi skripsian Sama seperti Bang Ari Kita harus tahu Apa skala prioritas Yang kita lakukan Pada hari itu Kalau saya Memanajemen waktu saya sendiri Baratnya Ada waktu-waktu yang Ini waktu saya istirahat Seperti Saya istirahat Kayak gak tentu juga Kadang jam 12 sekata Kadang gitu kan Bagi saya Waktu yang Paling penting bagi saya Itu ngobrol dengan orang Sebenarnya Kayak main keluar Ngobrol dengan orang Itu yang menjadi prioritas saya Untuk saat ini Karena Walaupun saya di rumah Saya juga main gadget Mending saya kayak Bergaul dengan orang Atau Karena goal saya ada Yaitu Memperbanyak teman Di selagi masa muda Apa yang ingin saya lakukan Dan juga Kalau untuk Manajemen waktu saya sendiri Sebenarnya gak terlalu Ribet ya Karena saya juga belum bekerja Masih skripsian Baling mungkin Waktu tidur yang saya kurangin Kalau saya Mungkin orang tidur 8 jam sehari Saya mungkin 4 jam sehari Saya ingin Di waktu muda saya itu Lebih efektif aja Nanti di waktu tua Baru saya Kayak ya Lebih banyak waktu istirahatnya mungkin Gitu Kalau untuk diri saya sendiri Baik Berarti Istilahnya memprioritaskan Waktu yang ada saat ini Untuk bisa berinteraksi Banyak orang Sebisa mungkin Karena banyak informasi Dan hal-hal baru Nah Tadi kita sudah bahas juga Terkait dengan manajemen waktu Dan lain-lain Nah Sejauh ini Apa sih menjadi Ada gak sih tantangan terbesar Dalam hidup Kemudian titik terendah Ketika melakukan sesuatu Dan bagaimana caranya bangkit Bang Ari Saya coba ingat-ingat Kemudian kebelakang Pastinya ada gitu Tapi Saya Gini deh Waktu itu pernah Saya sangat dibutuhkan Waktu itu Untuk Kalau kita bisa bilangnya Klien Padahal gak klien Gak seperti Itu bahasanya Jadi dia butuh pertolongan kita Sedangkan kita itu Ada agenda Memang agenda keluarga Yang kita juga berperan Nah Hal itu tuh membuat Waktu itu dianya Jadinya Gak tertolong Waktu itu kan Gak tertolong Dalam artian Dia harusnya gak melakukan itu Dia lakukan Nah itu hal menurut saya Yang paling Titik terendah saya Tidak bisa memberikan Ke orang lain Ataupun ke diri saya sendiri Jadi merasa bersalah Bagaimana saya bangkit Tentu saya belajar dari kesalahan Saya dulu Orang yang terlalu suka bilang Iya Semuanya saya Iya-in Iya-in Nah seperti apa ya People pleaser Kalau kata orang gitu ya Sehingga saya sadar bahwa Hal itulah yang merugikan Kita boleh Baik Boleh Itu tugas kita Baik sama orang Tapi kita juga berhak Memberikan space Untuk diri kita sendiri Kita boleh Berkata Tidak Tapi secara asertif Atau secara tanpa Menyinggung perasaan dia Nah hal itulah yang membuat saya Oh ternyata Kalau saya Iya-in terus Semua orang Minta pertolongan Saya yang terkadang Malah jadi bumerang Ketika dia Gak bisa kita tolong Dia malah Hubungannya jelek Dengan kita Misalnya kayak gitu Itu titik yang menurut saya Saya akhirnya Bangkit gitu Mas Dan dulu saya Kayak orang yang Apa-apa gak mau saya sharing Waktu persiapan untuk S2 Nah sehingga saya pernah Udah menerima LOE waktu itu Di kampus Eropa Tapi saya tidak Terlalu percaya diri Intinya Untuk mengurus itu semua sendiri Sehingga saya Fail Saya gagal Dan setelah 2 tahun Saya pelajari lagi Oh ternyata Emang penting Yang namanya support system Support system Dan Ya kita tuh Memfiltrisasi itu tadi Banyak Ada skala prioritas Ada bagaimana kita Love yourself Bagaimana kita memberikan space Guilty space Guilty space for All other human Gitu ya Kayak Oh ternyata kita tuh Semakin banyak kita bertemu orang Semakin banyak kita berinteraksi dengan orang Kita akan bisa Memberikan momentum tersendiri Untuk diri Ketika itu yang mana Gitu Oh ketika komunitas ini Ketika dengan orang ini Seperti ini Ketika ini seperti ini Gitu Tapi dengan basic kita Kita ada prinsip tersendiri Baik-baik Berarti ini Terkait dengan salah satunya Jangan sampai Apa ya Istilahnya Kebaikan kita ya Tadi people pleaser Tapi itu berarti Menjadi titik terendah Ketika kita tidak bisa Memberikan dampak oleh orang lain Dan cara mengatasinya tadi Ya udah Mulai berdamai ya Dengan diri Dan tidak Harus mengikuti Segera sesuatu ya Jadi lebih asertif saja Nah kalau Bang Sandi Ada gak sih Bang Ketika dalam kesibukannya Ada titik terendah Dan bagaimana Akhirnya Bang bisa bangkit Dan tetap bisa berproduktif Gitu Bang Untuk dampak Teman-teman Atau lingkungan lain Mungkin Sama seperti Bang Arie Sebenarnya Bang Saya mungkin Ketika mendengar Satu informasi Terkait Misalnya ada Sebuah isu Atau penitim Terkait dengan Kemanusiaan Itu seolah-olah Bahwa saya Harus berdampak Harus Orang yang Harus orang yang Turun langsung Untuk menjadi orang yang Merubah itu Tapi ternyata kan Kita sebagai manusia Itu ada batasan Dan kita gak semua Hal itu bisa kita lakukan Jadi disitu saya belajar Sebenarnya Untuk menerima Keadaan Keadaan dimana Bahwa Saya sebagai seorang manusia Yang memiliki batasan Gak semua isu Ataupun hal-hal yang Saya dengar itu Harus saya kerjakan Gitu Dan juga saya juga Seorang people pleaser Sama seperti Bang Arie Bang Arie dulunya Semua hal itu Saya iakan Sehingga itu Memberakan diri sendiri Ditelepon Misalnya teman Nelpon Ayo kesini Rupanya teman Satu lagi Nelpon Ayo kesini Jadi terkadang itu Bertabrakan Sehingga saya jadi Orang yang gak Keenakan kan Gimana caranya Yaudah berarti Tujuan saya Yaitu menyenangkan Diri saya sendiri Sehingga terbangun Prinsip itu Bang Sehingga saya berpikir Bahwa Saya ingin melakukan Sesuatu Karena saya senang Bukan karena Saya mengikut Kata orang lain Sehingga Saya berpikir lagi Bahwa Saya hadir Bukan untuk Menyenangi Banyak orang Tapi Saya hadir Untuk bermanfaat Bagi orang lain Jadi kita Tidak harus Menjadi individu Yang disukai Banyak orang Karena kita Tidak bisa Mengontrol Pemikiran orang Tentang kita Ya orang Mau mikir apa aja Kita gak bisa Kontrol Jadi Terserah mau Bahas apapun Yang penting Saya melakukan Yang memang Bisa saya lakukan Nah ini menarik Ada kata Support system Support system Siapa sih Sebenarnya Support system Terbaiknya Bang Ari Sehingga Bang Ari Bisa tadi Sampai Saat ini Lagi nyusun Beasiswa Yang ini Salah satu LPDP Beasiswa Yang tidak Main-main Siapa sih Support system Terbesar Sehingga Abang bisa Terus berproses Pastinya Support system Terbesar Kalau di saya Sendiri Orang tua Terutama Ibu saya Bagaimana Dia itu Powerful Benget Kalau Untuk saya Apa-apa Kalau lagi ada masalah Seberat-berat Apapun Orang tua saya Ditembesi Jadi saya Telepon aja Tanpa saya Menyampaikan masalah Saya Saya cuma bilang Ma Doain ya Bu Doain ya Ma Cerita dulu Hari ini Tadi Terus Doain ya Ma Besok Ini Ini Nah Recharge Ketika denger Suaranya Ataupun Video call Nah hal Itulah Support system Terbaik saya Sama keluarga Keluarga saya Kakak saya Adik-adik saya Semuanya Gitu kan Terus Tekan-rekan saya Yang selalu memberikan Pemikiran-pemikiran baru Kepada saya Tentunya Saya akan ingat Siapa sih Orang-orang yang memang Berdampak penuh Terhadap Perkembangan saya Pasti saya ingat Termasuk guru-guru saya Semua yang memberikan Dampak baik kepada saya Pasti saya akan ingat Dan Mungkin saya bukan Balas dengan hal yang sama Tapi saya Suatu saat Yakin Ketika dia Membutuhkan saya Saya siap menolong Kayak gitu Karena tolong menolong Ini kan bukan Berdasarkan materi Aja Seperti itu Support system saya Kalau dibilang banyak Pasti pertama kali adalah Diri saya sendiri dulu Baru dari mama saya Ya Balance lah Antara diri saya Diri saya bagaimana Untuk melakukannya hal itu Jadi Support system terbaik Saya terlebih dahulu Baru orang tua Dan sekiling-sekiling saya Baik Berarti harus bisa Men-support diri dulu ya Jadi jangan sampai Tidak bisa men-support diri ya Tapi ini menarik ya Memang orang tua adalah Poin penting Dalam kehidupan kita Jadi membangun Korelasi dan komunikasi yang baik Ini salah satunya ya Tadi Bang Ari mencontohkan Dia sering bercerita Sama orang tuanya Apapun yang sedang diproses Nah kalau Bang Sandi Support system terbaiknya Siapa Bang? Tentu Kalau support system terbaik Itu diri sendiri Sama seperti Bang Ari ya Karena Kalau setidak Men-support diri saya sendiri Bagaimana saya ingin Menjalankan Walaupun kita dapat Support dari orang tua Kalau bukan dari kita sendiri Juga gak bakalan berjalan Itu tadi Mungkin yang kedua Ya baru orang tua Karena saya Apapun yang saya minta Ke orang tua sekarang Itu kayak Apa ya Saya mau ini Mau ini Mau itu Yaudah lakukan Kan itu untuk dirimu Bukan Orang itu cuma Men-support aja Juga orang tua Orang tua saya itu Kayak suka Ngasih masukan Juga kan Ngasih masukan Ngasih sebuah Kalau orang bilang itu Petuahnya orang tua Petuahnya orang tua Membuat saya Banyak berpikir Bagaimana sebenarnya Orang tua saya ini Bisa seperti sekarang Saya tuh suka melihat Proses mereka Saya kadang suka Nanya juga Bagaimana sih Ibu atau bapak Melalui proses yang Dulunya Mungkin di era yang berbeda Sehingga menjadi Orang seperti sekarang Gitu Dan itu saya Terkadang ya Ada beberapa hal yang Mungkin berbeda era Saya juga melakukannya Dengan cara yang berbeda Dan juga Support sistem lingkungan Itu sangat penting Seperti juga di Bang Ari Saya ketemu Bang Ari Orang yang Membuat saya Paham akan Bagaimana saya Memulai diri saya sendiri Untuk melakukan sesuatu yang baik Di Cendikyo Juga dengan teman-teman Juga kan Disitu orang Orang-orang yang Mungkin Memandang Sebuah Pertemanan Itu ya Kayak kekeluargaan gitu Yang tidak Sekedar pertemanan Dan itu Menurut saya Support sistem yang Paling keren untuk sekarang Baik Nah Kalau ke Bang Ari tadi Ada terkait dengan lingkungan Sebenarnya seperti apa sih Ketika kita memilih lingkungan yang positif Untuk diri kita Sebagai bentuk lingkungan support Apalagi nih Terhindarlah dari Toxic Informmental Lingkungan yang tidak baik Kalau dulu ya Mas Hazard Waktu kita Masih SMA Ataupun kuliah Lingkungan itu Sangat berdampak Karena kita belum punya prinsip Gitu ya Nah jadi Ketika Kita sadar lingkungan kita itu Toxic misalnya Terkadang kita malah ikut Malah kita larut Padahal Ada harusnya kita bisa memilih Lingkungan yang ini Nah jadi Saya tuh Fungsinya saya Banyak bergerak sana-sini Ketemu banyak orang adalah Saya jadi tahu Oh ini berdampak Ini bermanfaat Ini yang memberikan Tidak manfaat Ataupun bagaimana Sehingga Saya sudah membentuk Prinsip diri saya sendiri Mau di lingkungan manapun saya Saya sudah berhak untuk Tidak menerima itu Ataupun menerima itu Sehingga Jadi saya sekarang Basically Ya balik lagi Kata pepatah Berlian di dalam lumpur Akan tetap jadi Berlian Nah itulah Kalau orang Hanya sekedar mendengar Omongan berlian Dalam lumpur jadi berlian Mana prosesnya Gitu loh Jadi Kita harus selesai dulu Dengan diri kita Baru kita bisa kemana-mana Itulah mas yang Saya sudah lewatin Dan saya pasti akan Terus belajar Untuk ke depannya Pasti Karena Di depan nanti Pasti akan ada Tantangan-tantangan Yang akan saya laluin Dan saya harus menghadapi Bukan lari dari tantangan itu Baik Berarti ya istilahnya Kalau tadi ya disampaikan Kalau kita sudah punya integritas Atau istilahnya Mengenal diri dengan lebih baik Ya Bang Sadi Kita sepakat dari pembahasan Kita di awal tadi Ini kita akan membentuk Diri kita yang menjadi Lebih baik Dan ketika memang ditepatkan Di lingkungan yang berdinamis Berubah-ubah Ini tidak akan berpengaruh Signifikan Terhadap apa yang menjadi Jati diri kita Nah masih penasaran ya Dengan pembahasan kita Usai jeda Kalau saya akan kembali Tentang di dialog Kabar Jambi Ya terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi Dan tidak terasa Di pembahasan kita Sudah berada Di pengujung sesi Atau pengujung Segmen nih Tadi kita sudah mendengarkan Narasumber kita Bercerita tentang Bagaimana Mengenal diri Dan juga berdampak Melalui aksi dan karya Nah kita akan mendengarkan Statement terakhir Dari dua narasumber kita Pertama saya persilakan Bang Ari boleh singkat saja Pak Oke baik Untuk semua pemuda Jambi Dan pemuda Indonesia Khususnya Jambi ya Kalau dari saya Hidup itu adalah Belajar Dan berproses Jadi mau di usia berapapun Kamu Semuanya adalah proses belajaran Baik lagi Gagal atau berhasil Itu adalah hasil Ketika gagal Teruslah kita mencari Jalan yang lain Ketika berhasil Jangan puas dengan hal itu Terus kita tingkatkan Dan terutama Jangan hanya untuk diri sendiri Tapi berikan Hal itu kepada orang yang lebih banyak Supaya apa Kita bermanfaat untuk orang banyak Seperti itu Baik Ada lagi Bang? Mungkin itu sih Untuk pemuda Jangan Jangan pantang menyerah ya Jangan pantang menyerah pokoknya Saya geram banget Kalau pemuda sekarang ini Banyaklah mageran Itu Saya Apa? Gergetan ya? Gergetan gitu Ayo Biasiswa banyak Semuanya banyak Join Baik Wah luar biasa Terima kasih Bang Bang Sandi Apa dikira-kira yang disampaikan Kepada pemuda-pemudi hebat Yang ada di provinsi Jabi? Untuk Teman-teman Teman-teman Kepemuda kan Kita harus Menjadi orang yang Selalu ingin berkembang Disitu Kita jangan Memfikskan Bahwa kita Tidak bisa berkembang Coba Jalani hal-hal Yang mungkin Itu bisa Keluar dari zona zaman kita sendiri Seperti halnya saya Keluar dari zona zaman saya Yang dulunya hobi olahraga Sekarang Terjun ke Jurnalistik Itu kan Sangat jauh sekalian Untuk teman-teman Yang Yang Sekarang ada Mungkin menonton juga kan Coba Untuk Explore diri sendiri Itu lebih Dalam lagi Jangan takut Untuk gagal Karena Dari kegagalan itu Kita Dapat hal baru Baratnya Kita belajar Untuk menghasilkan Satu Teori baru Nantinya Kalau kita tidak Dari gagal itu Dari mana kita Bakalan belajar Terima kasih Mungkin itu bang Wah luar biasa Jadi jangan sampai takut Untuk gagal ya Karena dari kegagalan Kita belajar Segala sesuatu Yang mungkin Tidak bisa kita pelajar Ketika kita berhasil Luar biasa Terima kasih banyak Bang Sadi Terima kasih juga Banyak Bang Ari sudah Bergabung bersama kami Dan kita tadi Sudah mendengarkan Pemirsa Bahasanya sebagai anak muda Kita sudah harus mulai Melihat dan mengenal diri Kita lebih dalam Kemudian setelah Mengenal diri Apa sih akan kita Targetkan ke depannya Selain mengembangkan diri Kita juga harus bisa Berdampak untuk lingkungan Karena Kalau bukan kita Siapa lagi Karena Indonesia Masih sudah di depan mata 2024 Siap kita Hadapi bersama-sama Saya Zed Akbar Bersama kerabat kerja yang bertugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa